Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang direquest oleh penonton yaitu saham MAIN, bisa dibaca dengan MINE, atau kalau kita mau sebut perusahaannya Malindo Fit Mill, TBK. Oke, ini websitenya ya, kalian bisa lihat. Ini websitenya ada di malindofitmill.com. Nah ini kalian bisa lihat profilnya mereka, bisnisnya mereka, lalu melihat berbagai informasi, berita, event, dan juga ada kalian bisa lihat laporan keuangan mereka ya, laporan keuangan, propektus, laporan tahunan, dan lain-lain ya. Jadi kalau kalian mau ngecek secara detail, ngecek aja di websitenya ya, di malindofitmill.com. Nah, bisnis mereka itu bergerak di bidang, ini, pabrik pakan, peternakan komersial, peternakan, dan pembibitan, makanan, olahan. Oke, itu bisnis mereka ya. Ini kalian bisa lihat, bisa lihat ya. Ini ada produk hilirnya mereka, Sunny Gold. Nah kita langsung masuk ke bagian halaman IDX-nya ya, di idx.co.id ada profil singkatnya. Mereka IPO di tahun 2006. Udah lama banget ya. Mereka industri makanan. Dan ini jajaran direksi komisaris. Kalian wajib cari tahu di Google ketik nama mereka spasi kasus. Kalau misalnya ada kasus berarti harap hati-hati. Kalau misalnya tidak ada berarti aman. Oke, tapi tidak ada pun belum tentu aman, tapi minimal tidak ada dulu dibanding ada gitu kan. Oke, kita masuk ke komposisi pemegang saham. Dan idealnya pemegang saham itu 51%. Dan masyarakat kurang lebih 30%. Ini kita lihat ideal ya. Di bagian sisi pengendali ada Dragon Amity PTE Ltd. 57% itu perusahaan asing ya. Kalau ada PTE Ltd itu perusahaan asing. Dan kalian cari cari tahu ini orang dibalik Dragon Amity PTE-nya itu siapa. Agar kalian bisa ngecek pengendali perusahaan ini. Apakah orang baik atau orang jahat. Cara ketik aja founder atau CEO dari Dragon Amity PTE ini. Dari sisi publik, ini kebanyakan ya menurutku ya. Ya, kurang lebih 30% dapat. Tapi ini 42% kebanyakan menurutku ya. Dan selain itu ada orang Iobi Kai Hian ya. Leong Hope, Singapura. 0,53%. Lau Jo Hoa, 0,3%. Rudy Hartono, 0,02%. Tan Laikai. Kecil sih jumlahnya ini ya. Yang paling besar cuma Lau Jo Hoa dan Long Hope, Singapura. Nah, itu nggak berpengaruh besar ya. Ini anak usaha mereka. Jadi ini profil singkatnya mereka. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan mereka, kuartal 3 ya. Yang kuartal 4 mereka belum keluar. Yang 1 tahun belum keluar. Ini yang 9 bulan punya. 30 September 2022. Jadi kita lihat dari sisi aset lancar dulu. Kita akan bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendek mereka ya. Atau total di biaya diabilitas ini. Jangka pendek mereka. Ini total jumlah aset lancarnya itu 2,7 triliun ya. 2,7 triliun. Ini jadi semua angka di sini dikali seribu. Karena dinyatakan dalam ribuan rupiah. Kita lihat komposisinya terdiri dari persediaan yang paling besar. Nomor 2-nya aset biologis. Sisanya pihutang. Uang cash-nya ada 269 miliar. Jadi ini seret banget uang cash-nya ya. Dibandingkan persediaan. Kita lihat persediaannya siap dijual atau masih dalam bentuk olahan. Kita lihat di nomor 6 ya. Karena akan kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Nomor 6. Kalau misalnya utang jangka pendek lebih besar. Itu cukup bahaya sih. Uang cash mereka nggak ada. Terus utang jangka pendek mereka yang harus dibayar. Segera. Harus dibayar kalau tidak. Bisa kena PKPU dan segala macemnya. Oke. Terdiri dari bahan baku. 800 miliar. Waduh. Barang jadinya sedikit sekali ya. Barang jadinya hanya sekitar 109 miliar. Bahan penolong. Bahan dalam proses. Ya. Barang ini siap dijual hanya segini doang. 109 miliar. Kecil dong. Kita balik lagi ke aset lancar. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Dari persediaan yang cukup banyak ya. Persediaan yang cukup banyak. 1,1 triliun yang siap dijual hanya 100 miliar. Ditambahin 269 berarti sekitar 369. 370 lah ya. 370 ditambahin ini berarti 800. 800. Ya. Sekitar 800 yang siap sedia menjadi uang cash. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Atau liabilitas ya. Libialitas jangka pendek mereka itu. Berkisar di 2,5 triliun. Kita lihat komposisi terbesarnya pinjaman. Waduh ini. Ini yang bahaya nih. Pinjaman bank jangka pendek. Sebesar 1,6 triliun. Ini pinjaman bank nggak boleh ditunda. Kalau ditunda. Lewat jari jatuh tempo. Ini bunganya makin sakit. Dan kalau nggak bayar-bayar. Perusahaan bisa kena PKPU. Ini resikonya cukup tinggi ya. Dan kita lihat hitung tadi. Mereka cuma dapat sekitar 800 miliaran ya. Yang bener-bener bisa jadi cash. Kalau bahan olahan kan nggak bisa. Bahan olahan nggak bisa segala macam. Apalagi aset biologis. Bank mana mau terima ayam-ayaman gitu kan. Itu nggak bisa sih. Bisa sih kalau misalnya mereka bangkut. Tapi mereka harus bangkut dulu. Tapi kan sebelum mereka bangkut. Bayarnya pakai ini dulu. Wang cash, biutang, dan barang yang siap dijual itu sekitar 800 miliar. Itu nggak bisa menutupi pinjaman bank jangka pendek mereka. Berarti ini cukup bahaya. Sahamen itu. Dari sisi utang jangka pendeknya. Atau liabilitasnya. Yang jangka pendek itu cukup bahaya ya. Bahkan total aset lancar mereka nggak bisa. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa ini. Nggak bisa dipakai lah. Karena barang-barangnya ini masih dalam bentuk barang olahan. Nggak bisa sih. Jadi ini cukup bahaya nih. Pinjaman bank jangka pendeknya. Lalu dari sisi utang jangka panjang mereka. Atau liabilitas jangka panjang mereka itu. Ada pinjaman bank sebesar 550 miliar. Wah ini total-total. Total utang mereka 3,2 triliun. Wah ini mereka punya uang cash cuma segini. Yang mau nggak mau pasti, pasti ya. Mereka akan pinjaman utang lagi. Cara mereka ya. Gali lubang, tutup lubang. Karena uang cash mereka sedikit. Dan persediaan mereka juga nggak mencukupi untuk membayar utang mereka yang sebesar. Totalnya 3,2 triliun. Jadi hati-hati. Kita lihat bandingkan modal utang dengan modal investor ya. Modal utangnya 3,2 triliun. Modal investornya hanya 1,9 triliun. Ini sudah sangat tidak ideal. Ini resikonya sangat tinggi ya. Bagi saham main ini. Atau Malindo Fit Millenium. Ini utangnya 3,2 triliun. Sementara duit investornya 1,9 triliun. Ini resikonya cukup tinggi. Oke dari sisi utang udah. Resikonya tinggi. Kita lihat dari kinerja laba rugi ya. Omsetnya di tahun 2021 dengan omset 2022 mereka naiknya lumayan banyak. Dari 6,7 triliun naik ke 8,3 triliun. Dan mereka punya kelemahan yaitu margin laba kotor mereka tipis. Di 2021, omset mereka 6,7 T. Keluarnya 6,2 T. Sehingga laba kotor mereka hanya tersisa 439. Jadi ini marginnya tipis banget. Saking tipisnya, dipotong biaya-biaya lain. Hanya tersisa sedikit. Gawat kan sebenarnya. Gawat banget ini. Bahkan ketika omset mereka naik ke 8,3 triliun ya. Bebannya naik lagi. Sisa segini. Dipotong biaya-biaya lainnya. Akhirnya mereka mengalami kerugian. Padahal omset mereka naik loh. Inilah kekurangan dari bisnis yang margin laba kotornya tipis. Akhirnya mereka merugi. Ini sayang banget ya. Sayang banget. Kita lihat kenapa ini bebannya cukup tinggi. Kita lihat aja di nomor 9 mereka tingginya di bagian apa. Oke, kita nomor 19 ya. Cari nomor 19. Kenapa beban mereka cukup besar ya. Sehingga membuat laba kotor mereka cukup tipis. Nomor 19. Kita lihat sebentar. Ini agak ke bawah ya. Takutnya kalau scroll makin cepat. Kelewatan 19. Baru nomor 10, 11, 14. Nah bentar lagi 19. Nah ini dia. Kita lihat komponen apa yang paling tinggi. Biayanya ya. Ini bahan baku. Bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan. Ini yang bikin paling mahal nih. Bahan baku yang digunakan. Naik lumayan banyak. Nah bahan baku pun gak tau ya. Itu bahan bakunya dalam bentuk apa. Mungkin mereka akan jelaskan. Dari presentasi. Atau di halaman yang paling bawah. Jadi. Loh ini. Bisnis yang kurang menguntungkan sebenarnya. Ya. Bisnis yang kurang menguntungkan begini. Bahan bakunya naik. Akhirnya membuat laba kotor mereka tipis. Akhirnya ya. Mengerus. Labah bersih mereka. Ini gak bagus buat investor. By the way. Ini hanya bagus untuk. Ownernya. Tapi gak bagus bagi investor. Luar. Seperti kita. Kita ini gak bagus. Kita lihat dari sisi arus kas ya. Di tahun 2021. Mereka mengalami minus. 320 miliar. Di tahun 2022. Mereka plus. 194 miliar. Ini pasti dari sisi hutang ada pinjaman. Ya gak benar? Sesuai dugaan. Karena untuk menutupi uang cash mereka yang sedikit. Mereka pasti ada pinjaman. Ada pinjaman. Selalu ya. Mereka bayar pinjaman. Lalu mereka. Hutang. Gali lubang. Tutup lubang. Kalau bagi perusahaan yang hutangnya besar. Dan uang cashnya sedikit. Jadi ini cukup bahaya. By the way. Hati-hati. Oke kita langsung masuk ke kinerja tahunan mereka ya. Nah ini aku udah ambil dari 2011 sampai 2022. Bagiannya terpenting adalah bagian omset, laba bersih, arus kas operasional, dan ekuitas. By the way kita kalau beli saham itu sama dengan beli ekuitas orang keuangan. Pasar saham itu adalah market equity. Kalau mau harga sahamnya naik. Carilah ekuitas yang naik setiap tahun lah nilainya. Ya. Nah kalau ini kita lihat sempat naik sampai 2014. Sampai 2015 lah ya. Sampai 2015. Dari 2015 sampai 2022 mereka stagnan. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan berkisar sekitar 1 triliun aja ekuitasnya. Nggak. Nggak sampai lompat di atas 2. Kita lihat omsetnya terus naik. Tapi laba bersihnya naik turun. Bahkan turun. Kalian lihat sendiri ya. Naiknya naik turun. Tapi ada tren penurunan. Padahal ini bukan masa pandemi ya. Di tahun 2018 dan 2019. Dan tahun 2014-2015 pun mereka mengalami kerugian. Padahal omsetnya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dan mereka menghasilkan laba bersih. Nah, ini diakibatkan dari beban yang naik. Beban yang tinggi. Yang seperti aku lihat. Kasih lihat di sini ya. Di laporan keuangan detailnya. Jadi ini bisnis yang kurang menarik bagi para investor ya. Karena kurang menarik bagi para investor. Mungkin harga sahamnya susah naik. Jadi investor akan mencari laba bersih yang naik setiap tahun. Nah, ekuitas bisa naik karena apa? Karena ada laba bersih yang masuk ke ekuitas. Ekuitas bisa kurang karena apa? Karena mereka mengalami kerugian. Ini mereka rugi nih. Akhirnya ekuitas mereka berkurang. Kita lihat di laporan perubahan ekuitas ya. Untuk melihat benar gak. Kalau mereka rugi itu bisa mengurangi ekuitas. Nah, ini saldo 1 Januari 2022. Ekuitasnya itu sekitar 2 triliun ya. Lalu ada rugi periode berjalan. Dikurangi 50 miliar. Akhirnya ekuitas mereka menjadi segini. Bener kan? Inilah laporan perubahan ekuitas. Ekuitas berkurang karena ada kerugian. Nah, di sini yang 2021. Mereka ada laba periode berjalan. 1,9 ditambah 18 miliar. Akhirnya menjadi 2 triliun. Jadi, kalau mereka untung, ekuitasnya naik. Kalau mereka rugi, ekuitasnya berkurang. Ini udah mulai ngerti ya. Jadi, carilah perusahaan yang laba bersihnya positif terus. Dan kalau bisa, selalu naik. Jadi, harus ada yang 3 sisi yang naik ya. Omset selalu naik. Laba bersih harus selalu naik. Dan ekuitas harus selalu naik. Nah, itu udah pasti enak untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk saham main ini, omsetnya memang naik terus. Namun, laba bersihnya berantakan. Ancur ya. Berantakan, ekuitasnya akhirnya akibatnya segitu-segitu aja. Dan margin laba kotornya memang nggak enak banget. Beban naik, beban tinggi. Jadi, ini beberapa tahun. Dan ini pas aku mencatat ke sini ya. Dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Datanya berubah-berubah. Karena ada penyajian kembali. Jadi, misalnya ininya dinainya minus 200. Di tahun 2014. Ketika aku ngecek 2015. Ternyata di 2014-nya berubah lagi. Jadi, minus 301 miliar. Ini karena penyajian kembali. Gitu ya. Jadi, secara tahunan mereka kurang menarik sama sekali. Saham main ini ya. M-A-I-N atau fit meal. Malindo fit meal ya. Di terakhir mereka di harga bukan 4.46 ya. Itu aku mungkin penutupan harga saham main itu aku mau lihat dulu. Di harga 4.38 yang paling terakhir. Dan menghasilkan PI ratio minus 14 kali. Ini harus dimerahin ya. Minus 14 kali. PVBR-nya 0,49 kali. Dividendnya nggak ada. Karena mereka mengalami kerugian di tahun 2020. Dan uang cash-nya seret. Akhirnya mereka nggak bagi dividen. Ya. Jadi, apakah valuasinya murah? Ya, tentu saja valuasinya murah. Murah belum tentu bagus ya, by the way. Murah belum tentu bagus. Murah bisa karena jelek. Kalau murah. Tapi kalau ada saham bagus jatuh karena faktor eksternal. Lalu jadi murah itu baru kita beli. Tapi ini murah karena memang internalnya mereka kurang menarik. Gitu. Oke ya. Next. Kita masuk ke file presentasi mereka. Atau pabrik ekspos. Atau paparan publik. Mereka lakukan di 29 Juni 2022. File presentasi mereka kurang menarik ya. Ini seperti file untuk kasih ke satu-satu orang personal gitu ya. Akhirnya suruh baca sendiri gitu. Ini latar belakang kita lewatin. Kinerja keuangan kita lewatin. Tapi kita lihat ada yang penting nggak ya. Nggak ada ya. Ini hutangnya cukup besar mereka. Total penjualan. Total penjualan. Nah ini balik kita cari ya. Total penjualan bersih. 2001 naik. Ini historical kita lewatin. Labah usaha. Historical kita lewatin. Didorong oleh peningkatan penjualan. Ini lewatin. Lewatin. Oke lewatin. Nggak ada yang penting. Ini juga nggak begitu. Ada yang penting. Demikian juga trend positif yang ditujukan pada peningkatan segmen penjualan DOC yang meningkat 14%. Bercuma mereka omsetnya naik. Tapi lihat nih. Omsetnya naik. Minus. Cuma sekali. Jadi kita kalau mereka sebut omset naik. Tapi kalau misalnya mereka rugi. Kita cuekin. Dikarenakan biaya bahan baku impor ya. Data bahan bakunya itu impor. Yang relatif cukup tinggi. Karena mereka impor otomatis pakai dolar dong. Akhirnya belanja dolarnya itu mengakibatkan bahan bakunya lebih tinggi. Jadi bahan bakunya sendiri harganya naik. Mereka pakai rupiah. Tuker ke dolar itu lebih naik lagi. Itu akibatnya. Makanya beban mereka itu cukup tinggi. Hingga membuat. Semeskipun omset mereka naik. Mereka mengalami kerugian. Kerugian. Masalahnya di situ ya. Dan jelas ya berarti. Karena bahan bakunya itu impor. Penurunan labah kotor. Ini karena bebannya naik. Kena ketenalan yang dihadapi. Dan upaya perseruan untuk mengatasi. Ini harga bahan bakunya yang jadi masalah ya. Yang mahal karena terganggunya distribusi akibat pandemi. Krisis ekonomi global yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Stabilitas harga jual, DOC, dan ayam boiler sepanjang tahun. Maksudnya kurang stabil kali ya. Kebijakan strategis. Menunda belanja modal. Ya ini terpaksa sih. Karena uang cash mereka sedikit. Ya pasti ketunda. Enggak. Nggak usah tunda deh. Memang nggak bisa beli. Karena uang cash mereka sedikit. Ini uang cash mereka. Dan mereka nyangkut di persediaan cukup banyak ya. Yang bisa dijual hanya sekitar 100 miliar aja. Nilainya. Sisanya yang 1 triliun itu nyangkut di barang-barang ya. Atau yang barang-barang. Oke. Meningkatkan efisiensi produksi. Dan melakukan penghematan di setiap lini produksi dan operasional. Itu oke. Tapi yang paling sakit tetap di bahan baku. Melakukan manajemen pembelian bahan baku dan penyesuaian harga jual yang tepat. Naikin harga jual itu oke sih. Tapi kan apakah bisa mengimbangi harga bahan baku yang naik atau tidak. Mendukung program pemerintah untuk penyimbangan antara pemintaan dan penawaran khususnya di industri peternakan. Oke itu aja. Presentasi mereka. Ini strateginya mereka ya. Mereka jadi menghukumkan efisiensi. Ini dok memang bukan mau tapi memang gak bisa. Ini mereka bahan baku. Penyesuaian harga jual juga nih. Harga jual produk mereka. Semoga naiknya 2 kali lipat ya. Tapi harga naik 2 kali lipat konsumen takut. Jadi mereka mungkin naikin sekitar 10-20%. Ini bukan strategi. Ya inilah yang paling ini menolong untuk mengurangi kerugian mereka. Tapi gak bisa meningkatkan margin laba kotor mereka. Ini sayang sekali ya. Ini PR bagi mereka sebenarnya. Yaitu meningkatkan margin laba kotor mereka. Setinggi mungkin. Oke. Setelah mereka presentasi tentu ada tanya-jawab. Bagaimana hasil RUPS tidak ada bagi dividen. Bagaimana strategi Malindo menekan dampak kenaikan harga komoditas pakan. Ini di luar kontrol perusahaan sehingga dapat mereka lakukan adalah melakukan efisiensi itu dari baik sisi segi biaya maupun produksi. Salah satunya dengan memaksimalkan teknologi. Mereka sudah mengupayakan segala cara tetap mereka mengalami kerugian ya. Ini sebenarnya kerugian bukan tahun pandemi aja. Mereka sudah laksakan dari tahun sebelum-sebelumnya. Seperti tahun 2014 dan tahun 2015. Ini mereka sebenarnya omsetnya naik ya dari tahun 2012 dan 2013. Tapi 2014 dan 2015 akhirnya mereka mengalami kerugian karena beban yang naik. Pasti pelakunya sama yaitu bahan baku. Ini juga 17 berkurang dari sebelumnya 290 jadi berkurang 42. Jadi bukan salahkan pandemi. Tapi memang bisnis mereka itu marginnya tipis. Jadi nggak bisa salahkan. Ini karena pandemi gitu nggak bisa. Mereka mungkin seperti apa ya. Sebenarnya mereka tahu mereka salah tapi mereka kebetulan ada kejadian pandemi. Akhirnya mereka bisa ngelempar ke kesalahan pandemi. Oke, bagaimana rencana ekspansi Liti Bisnis Sanicik? Rencana tahun ini akan membuka 80 hingga 100 outlet. Wow, ini fantastis nih ya. Hingga saat ini kita sudah membuka 28 outlet di Jakarta dan Bekasi sekitarnya. Jadi kita akan ekspansi ke depannya di Jabodetapek dan beberapa kota besar di Jawa. Oke, ini mungkin bisa jadi penolong kalau marginnya tebal ya. Kalau marginnya tebal, ini penolong. Tapi kalau tipis, sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Jadi make sure bisnis Sanicik ini margin laba kotornya harus tebal. Ini harus ada yang tanya nih. Ini kenapa marginnya... Ya, tapi sudah dijawab sih bahan baku naik. Nah, bagaimana caranya naikin harga ya? Naikin harga berapa persen sih gitu ya? Ya, semoga ada produk-produk mereka yang margin laba kotornya bisa tebal ya. Apakah dari rencana jangka panjang Lini Bisnis Sanicik atau restoran nantinya berkontribusi berapa persen terhadap pendapatan atau laba malindo? Ini pertanyaan yang bagus. Di samping Lini Bisnis Restoran Sanicik yang akan terus kita kembangkan dari tahun ke tahun. Kita juga mempunyai bisnis lain seperti processing food yang dimana nanti gabungan dari Sanicik dan processing food itu yang akan kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk total pendapatan laba malindo ke depannya. Jadi saat ini belum signifikan ya. Mereka harus tunggu beberapa waktu lagi untuk kontribusinya cukup signifikan. Tapi karena sekarang ini kita masih dalam pengembangan ya. Jadi kita harapkan beberapa tahun ke depan kontribusinya akan signifikan. Oke, semoga bisa ya ini mereka. PT. Malindo Fitmeal menyampaikan bahwa perusahaan ke depan akan serius menekuni bisnis restoran ayam goreng. Main melihat ekspansi ke bisnis restoran ayam goreng sebagai pelengkap usaha perserawan. Oke, ini jawabannya ya. Berapa investasi yang disiapkan? Ini bukan jawaban sih, ini kayak seperti pembuka pertanyaan ya. Investasi untuk bisnis restoran ayam goreng berkisar 15-20 miliar. Per restoran kali ya. Untuk tahun ini kami akan berencana untuk membuka 80-100 outlet. Ini 15-20 miliar itu 80-100 apa? 1 outlet, 15. Tapi aku anggap 15-20 miliar itu adalah 80-100 outlet ya. Semoga ya. Lalu bagaimana proyeksi kontribusi bisnis restoran ayam goreng tersebut ke pendapatan? Jadi ini masih coba-coba dan kontribusinya masih kecil ya. Belum signifikan. Jadi harapannya mereka ini bisnis hilirnya bisa marginnya cukup tebal di sini. Jadi semoga ke depannya Sunny Cheek ini bisa membantu ya. Perusahaan si ini, perusahaan Malindo ini untuk margin laba kotornya cukup tebal. Semoga ya. Ini karena sudah bertahun-tahun margin mereka selalu tipis. Akhirnya utang mereka besar. Tahun ini berapakah Capek yang disiapkan oleh main? Ini mereka udah bilang. Terserap baru sekitar di bawah 100 miliar. Kurang lebih sekitar 300 miliar ya. Tapi yang terserap harinya 100 miliar. Kegunaannya adalah untuk membangun Sunny Cheek. Kemudian kami juga akan merencanakan pembangunan pertenakan broiler. Lalu untuk pengembangan di sisi breeder dan untuk di feed mill kami akan membangun silo dan dryer jagung di Lampung. Ini sahasin RUPS. Ini enggak lah ya. Kita lewatin aja yang ngomong dividen-dividen. Ini memang kerjaan ini kali mereka ya. Jadi mereka pengen tahu untuk ditulis di artikel gitu ya. Target pendapatan di tahun ini udah bagus sih sebenarnya. Bisa melebihi 2021 kalau tidak ada masalah ya. Mungkin bisa 10 triliun. Mungkin ya. Oke. Mereka pertumbuhan sekitar 10-15%. 10-15% ya bisa lah 10 triliun. Seperti ya bisa lah ya 10 triliun bisa. Seperti kita ketahui Malaysia stop ekspor ayam ke Singapura. Nah ini apakah dapat? Malindo Feed Meals tersendiri untuk produk proses yang cikanya sudah mengajukan ekspor Singapura ya. Sejak tahun lalu dan dengan adanya kondisi seperti sekarang ini kami membuat, kami memfollow up kembali dan berharap bahwa ini merupakan peluang. Oke, mempercepat proses ekspor kami ke Singapura bila mana sudah disetujui ya. Semoga bisa disetujui ya. Dengan beberapa buyer di Singapura untuk bisnis-to-bisnisnya. Oke, good. Sudah itu aja pertanyaannya. Hanya segitu aja. Jadi berita yang baik adalah mereka mulai bisnis hilir mereka ya. Jadi saat ini sih memang bisnis hilirnya belum bisa berdampak. Yaitu bisnis Sunny Cheeknya ini Sunny Cheek masih belum berdampak. Semoga kedepannya bisa berdampak lumayan banyak. Terutama dari sisi untuk menambahkan margin laba kotor mereka. Semoga ya. Oke, kita masuk ke historical harga saham mereka ya. Wow, mereka pernah di harga sekitar 100. 100-an ya, 142. Lalu terbang ke 1000. Lalu terbang lagi ke 3000. Ini kita lihat ya dari tahun terbangnya itu dari tahun berapa? Dari 2010 sampai 2013. 2010 ya, sampai 2013. Nah, ini dia haletnya. Nah, memang di sini ada kelihatan peningkatan kinerja terutama dari sisi ekuitas mereka ya. Dari omsetnya mereka bertambah. Tapi di 2013 omset mereka mulai stagnan. Labah bersih ini cukup lumayan ya. Dibandingkan omset operasional, lumayan, arus kasnya itu lumayan tebal. Hampir sama dengan labahnya mereka. Pertumbuhan ekuitasnya mereka cukup tinggi ya. Bahkan roenya ini bisa sekitar berapa nih? Ini bisa roenya itu 50%. Makanya nggak salah kalau harga saham mereka terbangnya cukup tinggi. Karena roenya mereka di sini itu cukup tinggi nih. Dari tahun 2011 sampai 2013. Roenya mereka sangat tinggi. Di atas 20%. Yang nggak heran, ini harga saham mereka terbang. Namun ketika kinerja mereka memburuk. Memburuk, memburuk, terus bukan memburuk ya. Bisa juga dikatakan stagnan. Akhirnya harga saham mereka drop. Jadi, harga saham itu akan mencerminkan dari kinerja ini, omset, labah bersih, dan ekuitasnya mereka. Dari tiga ini aja ya, omset, labah bersih, dan ekuitas. Pasti mencerminkan. Kalau misalnya kinerja mereka terasa tiba-tiba stagnan atau memburuk, pasti harga sahamnya jatuh pelan-pelan. Oke, sekarang sudah di harga 400. Masih bisa turun lagi kah? Coba kita lihat di harga 1 tahunnya. Ini 1 tahun aku udah ganti. Ini udah jelas banget. Ini udah masa downtrendnya mereka. Kemungkinan masih bisa turun lagi. Kalau kinerja 2023 itu mereka buruk lagi. Ini yakin dijamin kalau misalnya turun lagi omsetnya. Omsetnya mereka naik. Tapi kalau misalnya labah bersih mereka turun atau minus siap-siap ini terjun bebas lagi. Ini mereka kadang bagi dividen, kadang enggak. Tapi kebijakan mereka untuk bagi dividen itu salah. Karena utang mereka cukup besar dan uang cash mereka sedikit. Sebaiknya mereka nggak perlu bagi dividen. Dan mereka udah nggak pernah bagi dividen dari tahun 2020 ya sejak pandemi ya. Tapi sebelum itu mereka rajin bagi dividen. Padahal utangnya besar. Ini yang cukup disayangkan. Oke, ini bisnis. Kita mau cari berita tentang Malindo Fit Meal itu bisa dari kontan.kot.id. Ketik aja nama perusahaan atau kode saham. Tapi kalau ketik kode saham kadang munculnya yang aneh-aneh. Kalau kita ketik main nanti malah main game atau apa gitu kan. Soalnya kode saham mereka itu main gitu. Nanti munculnya kata main game atau segala macem. Jadi aku pilihannya ketik nama perusahaannya. Akhirnya muncul nama ininya ya. Berita paling terakhir itu di 2 bulan yang lalu. Mereka memperkuat bisnis hilir. Yaitu ini. Bisnis ini mereka. Sunny Cheek. Bisnis hilirnya mereka ya. Nah, kalian nanti baca sendiri di kontan.kot.id. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari sisi perusahaan. Dari sisi prospek ya. Perusahaan akan menguatkan produk hilir dan akan ekspor ke Singapura. Tapi nggak tahu. Jadi apa nggak masalahnya kan. Tapi semoga produk hilir mereka yaitu Sunny Cheek ya. Bisa berkembang harapannya. Dan ini dari sisi prospek itu mereka masih bisa berharap, masih bisa cerah kalau misalnya marginnya mereka benar-benar tebal ya. Benar-benar tebal membantu peningkatan laba bersih mereka. Semoga ya. Prospeknya masih ada harapan istilahnya. Secara keuangan perusahaan memiliki resiko yang tinggi di sisi utang ya. Terutama di sisi utang jangka penek. Bahaya banget. Ini resikonya tinggi. Omset selalu bertumbuh. Tapi laba kotornya terlalu tipis sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Ini apa yang terakhir ya. Ini omset mereka naik dibanding 2021. Tapi mereka malah mengalami kerugian. Karena memang bukan karena memang beban mereka yang tinggi karena bahan baku. Tapi karena memang margin laba kotor mereka itu tipis. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya margin laba kotor mereka tebal kalau misalnya bahan baku naik harusnya tetap enggak masalah. Problemnya di situ. Oke. Valuasi murah tapi belum tentu bagus. Sering bagi dividend itu dulu ya. Namun saat ini Ruki tidak membagi dividend. Dan mereka mungkin sadar bahwa uang cash mereka cuma segini dan utang mereka cukup tebal ya untuk jangka pendeknya. sekitar segini apalagi utang bank ya yang jangka pendek 1,6T harus dibayar di bawah 1 tahun. Kalau enggak mereka ada potensi kena PKPU. Solusinya memang perusahaan harus memiliki harus menjual produk ya yang memiliki margin laba kotor yang besar. Semoga si Sanicik ini bisa membawa harapan bagi saham main ya. Atau main atau malindo fit meal. Nah investasi? Oke sebelum itu iklan dulu. Kalau yang mau pasang iklan pasang aja disini harganya cuma Rp50.000 per video dan spasenya disini. Ya spasenya disini nanti kalau kalian mau pasang hubungin aja di Instagramnya Rudy Vizkia. Like investasi? Kalau untuk jangka panjang untuk saat ini tidak ya untuk saat ini. Karena perusahaan memiliki margin laba kotor yang sedikit sehingga bisa membuat perusahaan rugi walaupun omsetnya naik. Perusahaan juga memiliki resiko yang utang yang tinggi. Jadi mereka beresin utangnya dulu yang tinggi dan beresin margin laba kotor mereka yang tipis. Setelah itu dua itu beres baru kalian boleh memutuskan untuk masuk untuk jangka panjang. Jadi pertama mereka beresin dua itu aja lah. Utang yang tinggi dan margin laba kotor itu udah mereka beresin dulu. Untuk jangka pendek sebaiknya menunggu momen laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish. Jika omset naik dan labanya menjadi positif boleh masuk dengan modal yang sedikit ya. Karena ini memang historical mereka kurang bagus. Jadi jangan coba-coba banyakin uang kalian ke sini bahaya. Dan ini pun sedang harga sahamnya pun sedang downtrend ya. Dan harga terbawa mereka itu di harga seratusan. 142. Jadi meka masih bisa turun lagi sampai ke harga seratus. Bayangkan kalau kalian beli di 400 terus turun ke seratus. Wah itu sakit banget sih itu. Oke. Tapi jika omset dan labanya turun sebaiknya hindari. Cari saham lain aja. Nggak usah pantau sih. Apalagi kalian boleh watch this tapi jangan beli. Itu aja sih. Kemungkinan akan meneruskan downtrend yang lumayan dalam ya. Seperti yang gue bilang dari 400 ke 100. Kalau misalnya omset mereka nggak kemana-mana dan laba mereka turun. Itu bahaya apalagi rugi. Kemungkinan harga seratus ini bisa terrealisasikan. Kalau misalnya mereka rugi lagi. Oke. Sekian mengenai pembahasan analisa saham MAIN atau MIND atau nama PT-nya Malindo Fitmil ya. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Dan kalau misalnya ada informasi yang kurang boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada koreksi juga koreksi informasi kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Mau request saham lain juga boleh tulis di kolom komentar. Oke. Sekian. sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.